3.000 lebih warga Kalimantan Selatan mengikuti Umroh Akbar yang digelar PT Embu Nabawi Wisata dalam rangka pembukaan kantor cabang baru di wilayah Bartapura, Kabupaten Banjar, Minggu Pagi. Umroh Akbar diisi dengan manasik dibimbing Kiai Haji Muhammad Yunus, diikuti cembah Umroh yang akan berangkat pasca musim haji serta masyarakat dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Perwakilan PT Embu Nabawi Wisata Guru Haji Adrian Syah mengatakan, Umroh Akbar ini sebagai bentuk syukur di mana selain mampu melebarkan saya pingga ke Martapura, pihaknya juga akan memberangkatkan sebanyak 1.500 jebah Umroh di keberangkatan pertama pasca musim haji tahun ini. Pihaknya juga meyakini target memberangkatkan 20.000 jebah Umroh pasca musim haji tercapai. Bahkan di tahun 2024 ini, Biro Travel Perjalanan Umroh ini kali perdana memberangkatkan 49 jebah haji dengan visa Furoda. Di mana jebah yang baru mendaftar di tahun ini langsung mendapatkan visa seminggu kemudian dan diberangkatkan ke Tanah Suci. Jumlah itu merupakan kuota terbanyak yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari ini kami mengatakan nasib akbar Umroh, insya Allah hari ini mengelebihi daripada target. Untuk hukun pun sudah terbagi dengan 3.000 hukun. Kami kenapa akan mengatakan nasib akbar semacam ini? Supaya untuk memudahkan masyarakat mengatasi bagaimana untuk ibadah di Tanah Suci. Dan dengan harapan mudah-mudahan mereka yang belum pernah melaksanakan ibadah haji dan Umroh, mudah-mudahan nanti di hari kemudian mereka dapat melaksanakan ibadah haji dan Umroh. Alhamdulillah kami dengan Pak Onir Titi Umroh Nabawi berusaha dan memaksimalkan untuk pelayanan yang terbaik buat masyarakat di mana pun berada. Alhamdulillah tahun kemarin kami menerbitkan dapat memerengkatkan puluhan ribu. Tahun ini insya Allah di awal musim setelah haji, terbit kami untuk melayani jamaah Umroh insya Allah kurang lebih 20.000 jamaah. Mudah-mudahan kami diberikan kelanjaran, diberikan kemudahan, diberikan semuanya yang terbaik buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kami diberikan kesihatan, kehafiatan untuk mempermudah orang untuk melaksanakan ibadah haji dan Umroh ke Tanah Suci, Maka dan Madinah. Luar biasa PT Umroh Nabawi wisata mengumpulkan jamaah sebanyak ini, ini adalah sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan dan ini adalah sebuah kewajiban dari travel yang mana perhatian ini untuk masyarakat Kalimantan Selatan sudah luar biasa memberikan materi bagaimana ibadah umroh yang benar, bagaimana ziarah ke Madinah yang benar dan mudah-mudahan ini travel selalu jaya dan makin berkembang. Yang kedepannya membawa banyak kemampatan untuk memfisualitasi jamaah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Tengah dan seterusnya untuk bisa ziarah Makkah dan Madinah. Ini luar biasa PT Umroh Nabawi. Alhamdulillah dan kami juga sebagai pemerintah untuk menyampaikan materi manasik ini, sangat berterima kasih karena bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat jamaah untuk bisa ziarah Makkah dan Madinah. Demikian, makin jaya, makin berkembang, makin penubaraka travel Embun Nabawi Wisata. Dalam manasik umroh Akbar ini, empat warga diberangkatkan umroh secara gratis diundir secara langsung oleh owner PT Embun Nabawi Wisata. Selain itu, lima warga yang beruntung juga diberangkatkan ziarah ke Makkah Wali Songo pada saat Haul Guru Bangil di tahun ini. FBD Lianti Duta TV Banjar Baru